Nah, waktu Pak Syofian mulai aktif di Indonesia, satu hari juga beliau manggil saya, saya bilang, apa pak, kereta api pak, oh iya pak, saya carikan orang pak ya, enggak anda sendiri, bukan hanya kaget, jantungnya hampir berhenti. Apa kabar Pak Yenang? Baik. Sehat Pak ya? Sehat. Ini kacamata hitam ini gaya atau ada lagi sakit mata atau gimana Pak? Ya ini matanya yang sebelah kanan agak iritasi, jadi yaudah saya pakai kacamata hitam. Tapi lebih keren Pak. Terima kasih. Ya memang kalau aslinya sih mungkin jauh dari keren, jadi ya ada nuansa kacamata ini membantu lebih keren. Nampak, luasannya kacamata yang membantu lah. Wah ini cecemwe kofi nih lah. Tapi enggak ada tulisannya. Ini pokoknya, kalau kesini personnya long black. The simplest one. Itu cerminan dari hidup Pak Jonan juga kayaknya. Sederhana. Ya us lah, kan kopi ya kopi aja. Enggak campur gula, enggak campur susu, enggak usahlah. Sehingga dia keluar rasanya. Sekarang kemana-mana ya pakai sepatu yang enggak usah ada talinya, enggak usah ada kaos kakinya. Kan hari ini saya juga pakai sandal jepit gitu. Iya, simplest one. Ini tempat apa Pak? Kalau bisa dapat di sini, lalu kita bisa ngobrol di sini. Iya, jadi ini kafe ya. Kafe nya anak saya, Monika. Jadi dia bikin, ya enggak mau jadi usahawan yang mandiri sejak muda ya sudah lah biar aja mau bikin kafe begini. Dan namanya agak unik sih Pak. Saya coba cari-cari di literatur Cece Mue. Itu bahasa sanskerta ternyata. Betul. Apa pemilihan itu artinya? Artinya sendaguro. Sendaguro, saya lihat juga sendaguro. Kenapa dipilih itu Pak? Waduh enggak tahu. Monika yang? Mungkin dia ya bikin ini ya sendaguro aja. Enggak perlu bisnisnya, yang perlu senengnya gitu. Ah, iya. Itu penting itu. Karena belum tentu kita bisa menikmati hasil bisnis dengan gembira juga kalau kita enggak menikmati. Saya kira generasi Y dan generasi Z itu lebih menikmati passion dalam hidupnya daripada ambisi yang menjadi sesuatu yang goal-oriented ambition yang seperti generasi saya. Generasi X atau baby boomer menurut saya. Apa kira-kira yang mendasar itu kalau Pak Jonan melihat ya? Saya kira ya zaman ya. Atau pendidikan, atau zaman, atau apa yang dia alami dalam hidup. Kan anak-anak yang lebih muda sekarang generasi Y, generasi Z itu kan dia lebih perlu passionnya daripada mikirin saya itu nanti berkarir bagaimana, penghasilan saya berapa. Pak Jonan enggak mencemaskan itu? Oke, ini pertanyaan bagus. Apakah saya mencemaskan atau enggak? Pada awalnya saya mencemaskan. Oke. Karena saya akhirnya melihat saya berkaca pada diri saya. Setelah saya lihat zaman berubah dan memang generasinya beda, akhirnya saya enggak mencemaskan lagi. Karena saya pikir setiap orang punya cara hidup sendiri selama itu tidak melanggar etika dan tidak melanggar hukum, Saya tanya anak saya, dia bilang, loh kan Bapak janji, saya bisa melakukan apa saja dalam hidup saya selama tidak melanggar etika dan tidak melanggar hukum dan as long as I'm happy. Ya udah, saya pikir ya silahkan aja. Itu pijakan yang kemudian Pak Jonan tidak lagi mencemaskan apa yang dipilih anak. Betul. Dalam mendidik anak, saya konfirmasi sekali Gus, Pak Jonan itu kan selalu percaya dengan kerja keras. Dan enggak hanya percaya dengan kerja cerdas atau seringkali dipakai oleh generasi-generasi yang mengatakan work smart, tapi kerja keras. Apakah ini juga diterapkan untuk mendidik anak sampai punya usaha kayak gini? Oh iya, jadi sekali Anda pilih apa yang Anda akan lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Never give up easily. Jangan nyerah secara mudah. Itu yang pengertian saya. Kerja keras. Iya. Saya percaya orang-orang besar seperti Jack Ma, seperti Mark Zuckerberg, even seperti yang generasi lebih tua, itu juga kerjanya passionnya ada dan kerjanya sungguh-sungguh. Karena tidak mungkin membuat sebuah karya dalam bentuk apapun itu hanya bekerja dengan cerdas saja. Enggak mungkin. Passionnya harus ada, tapi yang harus mendasar itu kerjanya sungguh-sungguh itu. Kerja keras itu tercermin dari kesungguh-sungguhan itu. Tidak mudah menyerah dengan waktu yang singkat. Dan itu tercermin juga tidak hanya diperidikan ke anak sebenarnya. Tapi dari karya kalau kita lihat Pak Jonan dikenal publik secara umum kan ketika di KAI, Pak, 2009. Itu saya nggak bisa membayangkan sih perubahannya menjadi seperti ini. Apakah itu juga Pak Jonan terapkan soal kerja keras, kerja yang tanpa mudah menyerah. Kalau saya lihat kan persoalannya banyak banget, Pak. Dimana titik Pak Jonan sampai punya keyakinan saya nggak akan menyerah di sini dan saya akan buktikan bahwa ini bisa berubah. Jadi, begini. Kalau di kereta api itu, betul. Kalau kerja cerdas aja, kalau saya lihat mungkin nggak bisa. Kenapa? Karena banyak pendahulu-pendahulu saya, baik langsung atau tidak langsung itu, jauh lebih cerdas dari saya. Jauh lebih hebat menurut saya. Mereka belajar tentang berkereta apian, mereka belajar tentang transportasi, mereka punya pendidikan yang formal dan pengalaman yang sangat luar biasa di bidang transportasi. Tapi perubahan di kereta apinya itu nggak kerasa. Sampai kepada level masyarakat pengguna. Sampai kepada level kultur bertransportasi publik yang luar biasa. Nggak kerasa. Nah, akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau gitu kita kerja keras. Kita kerja sungguh-sungguh. Dan menerapkan sistem leadership saya yang satu yang paling penting itu tidak boleh pilih kasih. Ya, marriage system. Saya bisa nggak suka dengan Anda, tapi kalau Anda hebat. Profesional. Profesional, ya. Saya harus respect. Saya harus promote. Harus dorong. Kan nggak suka, ini pribadi. Kira-tapi bukan punya saya. Oke. Nah, gitu, kira-kira. Jadi kegigihan itu ditemukan, kan masalahnya banyak nih Pak. Betul. Sampai pada titik mana kemudian Pak Junan yakin kegigihan ini akan bisa mengatasi begitu banyak persoalan. Oh, gini. Kalau pengalaman saya, saya nggak tahu pengalaman orang lain. Tapi semua samalah. Tidak ada kegigian yang dimulai dari sejak mulai bertugas atau memulai sesuatu kegiatan itu yang yakin bahwa hasilnya akan yang seperti kita impikan. Tidak ada yang berani ngomong. Tidak ada, saya yakin. Ya. Siapapun, kalau itu namanya manusia, saya nggak yakin. Yang ada itu bukan mimpi. Yang ada itu kita melakukan itu step by step. Oke. Step by step, as simple as possible, as easy as possible. Karena ini kita memimpin orang banyak, puluhan ribu, dan melayani jutaan orang. Oke. Pelanggan kereta api hari ini kira-kira, sebelum Covid ya, itu mungkin 400 juta setahun. Nah, kita didiknya pelan-pelan. Apa misalnya? Kita mulai dari bersikin toilet di stasiun. Kok anda itu dirut kereta api tapi targetnya itu ngurusin toilet? Loh, saya bilang. Loh kalau ngurusin toilet di stasiun aja nggak bisa, yang lain saya yakin nggak bisa. Oh ini, this is the simplest one. Ini peradaban. Ini peradaban. Ya. Jadi pijakan itu Pak ya, ukuran juga ya. Betul. Nah, akhirnya saya bilang sama teman-teman. Kepala stasiun, atasnya lagi kepala daerah yang punya ruangan kerja pribadi, punya toilet di dalam ruang kerjanya, pimpinan, level pimpinan di kantor pusat kereta api termasuk. Saya bilang gini, 3 bulan. Kalau semua toilet di stasiun nggak bisa beres, saya tutup semua. Wow. Toilet di ruang kerja anda semua, termasuk ruang kerja saya. Kita pakai toilet umum. Nggak mau tahu saya. Beres. Itu yang Bapak sebut tadi step by step, mana yang akan dihadapi lalu diselesaikan. Nah, saya bilang gini loh caranya itu. Kita itu ngerjakan, betul kan hal kecil seminggu satu aja. Kalau terus menerus gigih dan tidak mudah menyerang. Betul. We do, we improve one small thing every week. Wow. Nah, saya bilang setahun 54. Persis. Lima tahun, kalau saya bilang waktu itu, saya punya lima tahun paling kurang ada 200. Perubahan? Improvement. Masa kereta api nggak berubah? Orang tanya, Pak ini long term plannya gimana? Sudah gini, long term plan, bikin RKAP, segala macam. Kita cerita ya, di rapat itu cerita, wah ini kita ke depan perbaikan. Saya bilang, ini hanya untuk memenuhi syarat administratif. Pertanyaan nggak begitu. Kalau Anda nggak bisa betulkan hal kecil satu persatu, ini nggak akan tercapai. Ini cuma untuk bikin tesis aja. Buat apa? Satu-satu. Akhirnya bisa. Impul satu, 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 satu. Pak Dahlan masuk sebagai Menteri BEMEN 2011 pertengahan. Saya dipanggil. Dia tanya. Kenapa KRL nggak dibetulkan? Nggak dibetulkan. Oh iya, Pak. Saya yang betulkan yang paling muda dulu, kereta api jarak jauh. Saya harus melatih orang yang saya pimpin itu, punya confidence. Bahwa apa yang dia kerjakan itu berhasil. Ada success story. Ada success story. Kalau nggak, putus asa. Kalau saya kasih yang paling sulit dulu, hancur di hatinya. Dari success story itu memunculkan kepercayaan diri dari semua elemen. Betul. Kepimpin itu, yang harus dibangun adalah membuat level of confidence. Organisasi yang dipimpin, orang-orang yang dipimpin itu punya level of confidence, sekurangnya menyerupai. Yang pemimpin itu punya level of confidence yang cukup. Jadi kalau saya punya level of confidence segini, ya harapan saya anak buah saya separuh lah. Kalau dia nggak punya level of confidence sama sekali, masa saya bisa ngerjain dua tangan saya itu seluruhnya? 750 stasiun, 8 ribu lebih kilometer jalan rel dan sebagainya. Ya, ribuan toilet. Belasan ribu toilet dan sebagainya. Belum sistem operasi dan sebagainya. Belum komersialnya nggak diusahakan kita tidak rugi dan sebagainya. Penghasilan pegawai harus dinaikkan. Ya, ini perubuan dawa. Sampai kadang-kadang, seringkali waktu itu satu hari, minggu ini targetnya apa? Kita menghemat kertas. Oke. Fotokopi bolak-balik. Itu diterapkan semua? Semua. Jalan. Proses procurement pengadaan. Kita beli apa yang kita butuh. Bukan kita beli apa yang kita ingin. Satu-satu dibetuli. Ya, mesti sabar. Nah, sabaran itu yang membutuhkan kegigihan, Pak ya? Ya, persis. Makanya yang saya bilang, pengertian kerja keras itu bukan kerja 16 jam sehari. Ya, syukur kalau bisa. Tapi yang penting itu passionnya ada, sabarnya ada, kesungguhannya ada. Dan itu terlihat ya, anak buah. Tidak. Tidak mudah-mudahan. Kalau ini tidak dirubah kulturnya, saya sudah pergi dari kereta api, ini tahun ke-7. Bubar kereta api, ya kan? Ya, orang bilang kan, Bapak selesai kereta api, Menteri Perhubungan nggak ada yang berani masih. Loh, setelah itu saya diberhentikan. Terus ditugaskan lagi sebagai Menteri SDM. Sekarang sudah pensiun, tetap jalan kan kereta api. Jadi level confidence-nya tadi dibangun dari kereta jarak jauh, yang memunculkan percayaan. Yang lebih mudah. Ya, habis itu hal-hal yang sulit. Hal yang sulit lain, Pak. Ya, Pak Jonan kan di kereta api, legasinya sampai sekarang orang dirasakan. Waktu di Menteri Perhubungan, kenapa bis itu nggak bisa terjadi, Pak ya? Ada masalah yang lebih rumit, Pak? Enggak sih. Ya, saya kurang lama aja. Baru 2 tahun terus pergi, Pak. Enggak sampai, 21 bulan. Ya, waktu itu saya fokus, mungkin transportasi udara dulu. Ya, transportasi udara. Kan, waktu saya terus akhirnya percaloan tiket di bandara, semua bandara hilang. Saya fokus itu dulu, satu-satu. Persis kayak yang tadi kereta, Pak. Betul. Mana yang menjadi fokus, diselesaikan, menjadi satu-satu. Berikut. Kan, kalau ngomong pidato, saya belajar di Citibank begini. Atasan saya, di Citibank, dulu saya ngomong, talk is cheap. Jadi, artinya itu, ngomong itu gampang. Coba yuk jalanin. Kita kepengen lihat. Nah, gitu. Nah, Pak Jonan mengambil sisi, jalanin, baru orang ngelihat, tanpa harus mengatakan. Iya. Betul. Jadi, kalau waktunya mungkin lebih rentangnya lama, mungkin bis juga selesai, Pak. Ya, mudah. Ya, mestinya begitu. Karena waktu itu target saya, udara, laut, terus darat. Karena kereta apinya sudah selesai. Udah mewakili daratnya lebih besar. Begitu. Karena darat ini paling susah, Pak. Karena populasinya besar. Ya. Besar, fragmentik, dan sangat-sangat parokil. Beda kawasan, beda wilayah. Oh, beda. Stasiun di Cicahem, dengan stasiun di Pulau Gaduk, beda kulturnya. Terus, stasiun di Wonokro, mau Surabaya, beda lagi. Stasiun di Palembang, beda lagi. Ya, ini mesti dipenai. Atau terminal lah. Terminal bis lah. Beda. Kultur yang hadir di situ, berbeda. Artinya Pak Jonan melihat, di situ permasalahannya lebih berat. Makanya, ada hal yang diselesaikan, ditaruh di terakhir. Setelah success story, Betul. Level confidence yang tinggi. Soal keteladanan, Pak. Pak Jonan kan sering menyebut tadi, talk is cheap. Dan memang, kalau lo bisa ngomong begitu, lo tunjukin deh. Saya ini bertanya, kalau Pak Jonan sendiri, punya tokoh yang jadi panutan atau teladan? Inspiring ya? Ya, inspiring lah. Inspiring figures itu, yang saya lihat pertama itu, Napoleon Bonaparte. Ini kan orang hebat sekali. Apapun lah. Ada jejak sejarahnya. Ya, jejak sejarahnya. Tercatat, ya. Ya. Terus, saya lihat lagi itu, Gandhi. Gandhi, Pak. Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi. Lalu saya lihat lagi itu, adalah, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela itu, memberikan inspirasi saya itu, bagaimana mengatur rekonsiliasi. Ah, sih. Forget about the past, and we move forward. If you don't forget of the past, you cannot move forward easily. Kan, kayak mobil, kaca sepion itu kecil. Ya. Kaca depannya lebar. Lah, kalau you balik, gak jalan-jalan. Gak jalan mobil ini. Ah, oke. Gitu. Nah, itu saya terapkan dalam pekerjaan saya. Loh, kalau mau, wah ini diurus gini, ini salahnya. Wah, gak selesai-selesai. Gak maju-maju. Gak maju-maju. Jadi, purpose-nya sendiri itu, akhirnya ego. Bukan apa yang mau dicapai. Iya. Bukan apa yang mau dicapai. Terus, setelah itu, yang terakhir mungkin, Ibu Teresa dari Caldera. Teresa, ya. Saya tahu. Wah, kan beliau bilang, kalau gak bisa kasih makan banyak orang dalam hidup anda, kasih makan sekurangnya satu orang aja. Wah, itu sih. Luar biasa. Itu persis yang dilakukan Pak Junan akhir-akhir ini, karena pandemi ya. Membagi... Ya, kan pandemi saya sharing. Pak Junan sadar gak itu memberi inspirasi oleh... memberi inspirasi banyak orang? Saya gak sadar, tapi sebenarnya saya berharap itu bukan inspirasi. Iya. Dan itu sebenarnya tetular, Pak. Ditiru. Ya. Ada pertemuan dari keempat tokoh itu yang membuat itu jadi inspirasi gak, Pak? Nilainya itu adalah kemanusiaan. Humanity. Menurut saya. Yang Nelson Mandela saya tertarik, Pak. Dengan pernyataan bahwa, oke, kita punya masalah di masa lalu. Kita punya persoalan yang belum selesai. Tapi kita gak harus berhenti di situ terus. Kita harus melihat ke depan. Ya. Itu persis yang, kalau saya tadi melihat Pak Junan melihat persoalan-persoalan itu kan juga gak melihat ke belakang. Persoalan hari ini yang kita selesaikan, untuk apa? Kedepan kita tata lebih lanjut. Kalau dalam spiritualitas itu kayak carpe diem gitu ya, Pak? Betul. Menikmati apa yang sekarang hari ini kita ada dan kita rasakan. Itu juga, Pak. Menjadi dasar. Ya, karena besok belum tentu kita hidup, kan? Persis. Ya. Masa orang tahu? Iya, Pak. Itu yang gak mungkin diketahui siapapun. Gak ada, Pak. Hanya orang berharap, tapi kan? Ya, orang berharap. Ya, berasumsi mungkin. Ya. Berasumsi. Besok saya masih hidup. Itu yang membuat Pak Junan juga gak terlihat terlalu cemas, atau kayaknya easy going dan happy aja kayak, Pak Hidup. Atau itu kuncinya? Ya. Kayaknya gak ada persoalan itu, Pak Junan? Saya merasa saya sudah melakukan semaksimal yang saya bisa. Ya. Saya tahu itu jauh dari sempurna. But that's the best I can deliver. That's it. Kalau itu dinilai jelek, dinilai tidak betul, ya sudah. Ya sudah. Kalau baik ya disyukur. Ya silahkan. Itu persis sikap Bapak ketika menerima bintang maha putra utama kemarin, Pak. Kenapa itu? Ya, ini apresiasi yang saya sendiri gak mengharapkan kalau saya membaca dari Instagramnya Pak Junan. Betul. Kabar itu di WA Ajudan saya. Ini WA dari Sekretariat Militer Presiden. Namanya Ibu Feby. Saya gak tahu Feby siapa namanya. Saya baca, saya lagi nongkrong ini di cafe ini di bawah. Ngobrol sama temen. Saya baca, uh. Ya udah, nanti aja habis ngobrol diurus. B, malah agak stress ya. Karena? Waktu menerima itu sebenarnya agak nervous sih. Oke. Karena saya melihat, loh masa saya pantas gitu. Gitu aja sih. Dan posisi itu yang membuat ya, artinya tadi Pak Junan apa yang sudah saya lakukan diapresiasi ya silahkan. Tapi saya sendiri tidak mengklaim itu sebagai sampeyan. Ya ini saya kira ya kepercayaan besar dari negara. Ya apresiasi juga dari Bapak Presiden gitu ya. Ya saya terima kasih, terima kasih sekali. Dalam posisi negara nih Pak Junan kan jadi Menteri waktu dikenal publik memang ketika di kereta api di Bahana sebenarnya. Tapi publik waktu itu belum banyak mengenal. Kereta api lah. Kereta api, Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang di mana-mana. Kereta api gitu ya. Dan perombakan itu Pak Junan lakukan tanpa ada, kalau bahasanya itu gaduh gitu. Gak kedumbrengan kemana-mana. Karena kita melihat ada tokoh-tokoh yang melakukan perubahan tapi terus ribut segala macam. Gak tertarik ke politik, Pak. Karena politik kayaknya senang dengan orang-orang kayak gitu Pak. Bikin perubahan tapi gak bikin suasana kacau bala atau heboh. Saya selalu percaya bahwa kalau mau kerja itu ya kerja aja. Nanti hasilnya itu yang akan menjadi heboh sendiri. Saya kerjanya gak perlu heboh. Waktu kereta api ya minim sekali. Saya diwawancara terakhir-terakhir waktu itu saya juga ya ngomongnya ya setelah lima tahun lah. Baru saya mau diwawancara penuh itu. Ketika hasilnya emang nyata. Tapi gak ada keinginan Pak. Karena perubahan dilakukan dengan sangat baik, tanpa kegaduhan dan hasilnya nyata. Dan orang-orang politik tuh suka tuh dengan orang-orang kayak gitu. Saya gak tau Pak. Gak tau ya? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Kan saya ditugaskan di kabinet juga berangkat dari, menurut saya itu berangkat dari profesionalitas saya. Karena di KAI tuh Pak ya? Ya karena di KAI. Ya sudah. Dan kepercayaan itu diterima dan ditunjukkan. Tapi relasi dengan Pak Sofian itu sebenarnya relasi apa sih Pak Sofian Jalil? Oke. Karena awal-awal kan gak ada orang yang melihat tuh. Tiba-tiba kok didudukan nih Pak Jonan di sini. Pastikan dia punya sense atau punya hubungan yang lebih oke. Pak Sofian adalah orang yang bersekolah di sekolah yang sama dengan saya waktu di Amerika. Walaupun generasinya beda. Kampusnya sama? Kampusnya sama. Beliau lebih tua 10 tahun dari saya umurnya. Nah waktu Pak Sofian mulai aktif di Indonesia, setelah itu beliau diangkat sebagai Menteri. Saya selesai di Bahana 2006, saya kembali lagi ke Citibank. Satu hari juga beliau manggil saya, bilang, Pak Yenan ini ada satu pelayanan publik yang besar yang belum sempat dimenai secara tuntas. Saya bilang, apa Pak? Saya pikir sih, bang pemerintah pakai, orang saya Citibanker ya kan? Ya, backgroundnya ya. Kereta api Pak. Oh iya Pak? Saya bilang, gini deh, kalau kereta api, saya carikan orang Pak ya. Enggak, anda sendiri. Kaget Pak? Bukan hanya kaget, jantungnya hampir berhenti. Saya bilang, saya tidak ngerti transportasi, apalagi kereta api Pak. Logika saya kereta api itu adalah ilmu transportasi yang spesifik. Banker ini kan kerjanya bersih Pak. Terang kereta, urusannya dari api. Banker ini kan kerjanya di gedung-gedung ber-AC. Pakai jasi. Kalau tidak mau pakai jasi. Ya, masa mau berantem sama orang di stasiun. Kayak langit dan bumi itu Pak ya. Kontras gitu lah ya. Kolamnya itu beda. Kayak itu. Saya bilang, oke Pak, saya jalan. Hampir nyerah. Hampir nyerah saya. Saya sudah ngadep Pak Sofian. Setelah 3 bulan saya hampir nyerah. Tapi karena tadi kerja keras yang kegigihan itu. Membuat keyakinan dan... Ketika sampai ke Pak Sofian bahwa Pak Jonan mengaku sudah hampir nyerah. Pak Sofian bilang apa? Pak Sofian bilang, jalan terus saja Pak Jonan. Nanti kalau gagal saya yang tanggung jawab. Wah, itu ya Pak. Saya kenal Pak Sofian dari 2003 sebenarnya. Waktu Pak Sofian merintis untuk Partai Demokrat dan Pak Yusuf Kahlah dulu awal-awal. Betul. Dan memang dingin sih orangnya. Tetapi hangat. Orangnya punya apa... Kepercayaan pada orang itu begitu tinggi. Sehingga kita sendiri diberi kepercayaan menjadi... Gak enak. Ya, harus mewujudkan. Tapi pengen percayakan itu ya. Kalau soal keladaan, soal kesederhanaan itu didapat dari Ibu Teresa juga? Iya. Jadi, saya sih terus terang melihat bahwa tokoh-tokoh yang saya katakan tadi. Mulai Ibu Teresa terus. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Napoleon. Ya, Napoleon. They are simple people. Simple mindset, simple life. Ya, dalam skalanya masing-masing. Ya, menurut saya. Ya, gak bisa karena Napoleon pernah menjadi Kaisar Perancis, menjadi Emperor. Ya, juga. Tapi ukuran saya kalau menjadi Emperor tetap menjadi Panglima Perang itu sederhana. Ya. Karena dia maju ke Medan Pertempuran. Masa Medan Pertempuran itu harus jalannya ada karpetnya? Kan gak mungkin. Ya, ya. Gak mungkin. Ya. Harus naik kuda. Ya. Harus tinggal di tenda. Tapi pada posisinya yang tepat lah. Jadi, ini saya lihat. Tapi buat saya begini, Pak. If we are not simple, we will not deliver good results for other people. Menurut saya. Ya. Karena terlalu bingung terhadap dirinya sendiri sudah. Ya. Kurang ini, kurang itu. Worrying aja gitu. Malah rumit semuanya. Ya, rumit semua di diri sendiri. Saya kurang, kurang apa namanya, kurang dandan. Gimana nanti saya kelihatannya. Saya bilang, enggak. Nah, ini ya. Saya pakai kacamata ya. Karena tadi mata saya yang sebelah kanan iritasi aja sih. Kalau enggak, ya enggak pakai. Nah, orang bilang, Pak. Enggak pakai, kelihatan jelek. Ya, sudah 57 tahun. Mau kelihatan bagus. Mau bagaimana? Saya bilang. Salusnya nih, Pak. Pak Yunan kan sering menyebut bahwa hidup itu dibagi dalam tiga fase ya. Fase 25 pertama itu fase menerima dan menyerap. Fase 25 kedua itu menerima sekaligus memberi. Dan fase ketiga itu ya memberi yang kita miliki. Lebih banyak. Ya. Spiritualitas itu didapat atau ditemukan atau digali. Atau bagaimana, Pak, bisa menjadi jalan hidup yang Pak Yunan lakukan? Saya waktu ditugaskan di kereta api itu usia saya, waktu mulai tugas ya, usia saya itu 45 tahun. 45. Lalu, 6 bulan waktu setelah saya ditugaskan ayah saya meninggal. Dia, beliau meninggal usianya 77. Oke. Waktu itu memberikan pelajaran buat saya. Bahwa, oh ternyata hidup itu pendek. 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 Pendek sekali. Jadi momen ketika ayah meninggal itu menyadarkan itu? Itu menyadarkan. Oh, begini. Ya udah. Saya pikir ayah saya meninggal 77. Saya waktu itu 45, 46. Udah, saya bagi aja deh. Kalau saya dikasih 75 tahun itu sebenarnya apa sih? Ya, anggap aja saya 25 tahun pertama itu saya sebagai konsumen dalam hidup. Menerima, menyerah. Menerima. Menerima, ya. Saya sangat tidak menghasilkan apa-apa lah. 25 tahun pertama mulai lahir sampai sekolah selesai umur. 25 itu mau ngapain coba? Ya, itu kan bumi ini, dunia ini, masyarakat, bangsa, keluarga. Itu kan yang kasih makan kita. Ya. Mulai bayi sampai selesai universitas. Loh ini you mau nebusnya kayak apa? Ya udah, saya bilang 25 tahun kedua itu ya, menerima dan memberilah. Take and give. Ya. I take some, I give some. Ya. Tinggal tergantung kebutuhan hidup. Ya. Makanya waktu itu, ya udah, oh saya di kereta api 45. Ya udah lah, saya kejar sampai 50 tahun saya. Ya. I want to give a lot of things. So much thing I can do untuk kasih kepada orang lain. Yang membesarkan saya. Masyarakat. Engkapan terima kasih sebenarnya. Presis. Ya. Gitu. Nah. Setelah itu makanya saya bilang, ya sudah. Kalau 25 tahun ketiga, mulai 51 sampai nanti saya selesai. Ya saya asumsi 75 lah ya. Kita bagi 3. Kalau di atas 75 itu bonus besar. Ya. Ya. Ya udahlah. Kalau saya bisa give ya saya give. Gitu. Semaksimal yang saya bisa. Gitu. Dan bukan masanya lagi mengumpul atau mengambil lagi lebih banyak. That's not the orientation at all. Ya. Orang tanya. Nanti anak-anaknya gimana. Loh. Wah anak sudah disekolahin. Sudah mandiri. Punya bekal. Ya kan. Sudahlah. Gitu. Hebat Bapak Jonan tidak punya kecemasan yang membuat hidupnya lebih. Lebih apa ya. Lebih. Lebih. Menang ya. Semua keyakinan itu. Percaya bahwa kain kafan itu nggak pakai kantong. Iya. Benar. Apa ada kain kafan? Nggak perlu masuk apa. Iya. Gitu. Ya. Orang besar Indonesia seperti almarhum Pak Yaakob Utama. Ya. Yang membangun kerajaan media yang luar biasa. Dari berbagai sudut pun. Ya. Siapa yang nggak kenal Kompas? Gramedia. Siapa yang nggak kenal? Saya kecil dulu ke toko buku paling cuma dua. Kalau nggak gunung agung. Gramedia. Gramedia. Dari saya mulai bisa baca. Ayah saya di rumah langganannya Kompas. Itu Pak Yaakob waktu dimakamkan juga nggak dikasihkan kapan ada kantong. Iya kan? Betul nggak? Ya. Posisi itu yang kemudian merasa ya sudah fase ketiga ini adalah fase memberi sebanyak-banyaknya. Karena selama ini sudah mendapat dari alam, dari orang lain dan sebagainya. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Oke. Lo kan nggak penting kita ini punya berapa atau punya apa. Lo yang penting itu kita bisa ngasih orang lain itu berkontribusi itu apa. Manfaat Pak ya? Eh manfaat. Manfaat paling banyak. Lo sebenarnya sih menurut saya sih bukan beri manfaat. Bayar balik. Oke. Karena kita sudah menerima. Lo iya. Lo emang yang membesarkan kita ini siapa? Kalau nggak masyarakat. Kalau nggak bangsa. Kalau nggak bangsa. Kalau nggak keluarga. Lo terus kita itu nggak siapa coba. Ya. Itu pikiran saya. Saya merinding Pak dengarnya. Saya jadi kayak merasa diingatkan juga bahwa ini fase dimana kita tidak melulu mengumpulkan. Tetapi juga dari yang kita dapat dari itu kita bagikan. Ada buku bagus. Tapi ini ya saya harap ini tidak diterjemahkan sebagai buku agama. Karena ini buku lucu. Ya menurut saya itu. It's a light philosophical book. Yang diterjemahkan oleh Gramedia. Mungkin sekarang saya nggak tahu sudah dicetak berkali-kali berbagai bahasa. Apa-apa sebenarnya? Duduknya Doa Sang Katak. Ah sih. Anthony de Mello. Betul. Saya tahu Pak. Ya ya. Saya sangat terinspirasi cerita-cerita. Doa Sang Katak. Iya. Saya membaca itu waktu saya masih umur 20-an. Oh saya merinding itu Pak. Merata kita punya buku yang sama yang dibaca Pak. Betul. Saya juga membaca itu. Umur 20-an. Saya sudah mulai baca itu. Dan setiap kali selesai baca, saya cerita ke teman. Akhirnya buku itu saya kasih ke teman. Saya beli lagi. Oke. Kasih lagi beli lagi. Akhirnya istri saya bilang. Loh ini lama-lama kalau kamu kasih terus. Satu hari dia nggak nyetak, kamu nggak punya bukunya. Nah itu yang terjadi pada saya sekarang. Oke. I don't have even one. Tapi kan sudah mendalaminya Pak. Iya. Kan itu ada dua jilid ya kalau nggak salah. Dua jilid Pak. Betul kan? Satu dan dua. Satu dan dua. Nggak punya semua sekarang. Ternanya biru. Ada gambar katak di atas. Betul. Apa itu? Lotus ya? Iya. Itu mencerapnya kan spesifik Pak. Saya membacanya juga nggak bisa selesai semua. Satu saya renungkan. Saya, ini gimana sih ceritanya? Sampai kemudian ketemu dengan konek dengan pengalaman saya. Atau pengalaman orang lain. Pak Jonan mengalami membaca itu bagaimana? Oh. Seminggu satu cerita cuma. Ah. Karena keterbatasan nalar saya mungkin kecerdasan saya. Jadi saya bacanya itu ya. Seminggu satu. Apa ya ini maksudnya. Kalau seminggu itu teringat kisahnya atau ceritanya. Kan itu lebih kayak cerita itu Pak. Iya. Kayak cerita anak-anak. Nasrullah, contoh kok. Guru Zen. Iya. Siapa, guru dari mana gitu. Seminggu satu. He was an Indian origin Catholic priest. Dari Goa kan? Iya, Goa. Anthony de Mello. Jesuit itu Pak. Jesuit. Jepat. Nah soal buku, buku lain apa Pak? Yang mungkin belakangan ini dibaca. Atau yang dulu dibaca sampai sekarang masih memberi bekal buat Pak Jonan untuk menjalani hidup. Ya pijakan itu nilai-nilai yang diterima dari buku itu. Atau yang baru. Saya baca buku banyak sekali. Pasti ya. Jadi mulai filsafat, politik, buku kepemimpinan, buku sejarah dunia, sejarah perang, buku ekonomi, buku perbankan, buku perkereta apian, buku transportasi. Terus ya belakangan buku lingkungan hidup, climate change, carbon footprint. Kalau nggak dapet ya sekarang lebih gampang. Cari di internet. Ada e-booknya. Jadi saya sampai hobi karena nganggur itu bikin hidroponik dan sebagainya. Itu kan pelajar sendiri Pak. Dari buku yang dibaca lalu diterapkan dengan praktik langsung. Dari internet lah. Internet ya Pak. Cuma ya saya nggak terlalu suka sih. Kalau baca dari internet. Ya I'm an old guy lah. Old fashion guy. Apa Pak? Baunya? Bukan. Cara merasanya? Experiencenya? Ya karena terbiasa waktu muda itu bacanya hard copy kan. Hard copy. Buku gitu. Kertas. Ada kertasnya yang bisa disentuh. Itu experience ya? Lain ya? Lain. 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 Jadi orang bilang. Ah kuno ya. Ya memang. Saya generasi yang waktu saya lulus sarjana. Membuat skripsi itu masih pakai mesin ketik. Manual. Tapi banyak nilai yang baik sebenarnya dari mesin tik. Kita nggak bisa nggak punya rencana untuk membuat. Kalau sekarang kan orang bisa ngetik begitu aja. Salah hapus. Kalau dulu kan susah banget. Salah hapus. Dikoreksi. Salah ketik. Salah kalimat. Salah paragraf. Salah kutip. Gampang. Ya kan? Kalau dulu kan nggak semuanya. Waduh. Zaman dulu mas. Bikin skripsi saya. Diketik terlalu keras. Titiknya lubang. Ganti. Ganti satu halaman. Diperiksakan ke dosen. Dicoret satu halaman begini. Ganti dari depan. Karena halamannya nggak urut. Ya ampun. Nilai apa yang dipajari dari itu Pak? Yang sekarang mungkin nggak ditemukan. Soal perencanaan kah? Atau soal kehati-hatian kah? Atau soal konsep sebelum kita melakukan sesuatu. Kerja sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh. Balik lagi tadi Pak ya. Kerja sungguh-sungguh. Dan kerja keras tadi terjemahannya kerja sungguh-sungguh gitu Pak. Gigih gitu ya. Gigih. Kan. Gak mudah menyerah. Saya selalu ngomong sama teman-teman saya, anak saya. Hidup itu tidak mungkin siang terus nggak ada malam. Oke. Orang juga nggak kuat. Hidup siang terus nggak ada malam. Ya, ya. Yowes itu. Ya harus dijalani. Ini ngomongnya gampang, jalaninnya susah. Sati yang tertarik saya di ini Pak. Di Instagram Pak Jonar kan aktif ya? Nggak, nggak aktif sekali nggak lah. Fit saya mungkin karena algoritma memungkinkan kita bertemu Pak. Saya hampir selalu dapat update dari Pak Jonan. Satu kali saya lihat Pak Jonan itu buku-buku yang ditempuk itu salah satu monoker. Nah ini saya pengen dapetin, karena sih bacaan saya juga ternyata. Saya agak terkaget, wah Pak Jonan baca buku ini keren banget ini pasti. Pak Jonan bisa cerita kenapa sampai ketemu buku itu dan kemudian jadi bacaan ya. Iya. Yang memperkenalkan jurnal atau apa yang disebutnya ya. Majalah atau apa, buku lah. Yang dikasih title monogel itu, saya dikasih pertama kali itu oleh anak saya. Oke. Waktu kuliah atau? Waktu dia sekolah. Iya, persis. Dia bilang, Pak baca ini loh, mengikuti jaman. Oke. Saya baca. Dan saya baca sungguh-sungguh gitu. Anak kuliah di mana dulu Pak? Kuliahnya di? Anak saya yang pertama sekolah di Penn State. Penn State. Iya. Di Amerika. Terus dia sekolah juga di Ceko, sekolah arsitek. Di Praha. Yang kedua anak saya sekolahnya di Inggris ya. Inggris. Ini yang ngasih buku yang anak pertama atau kedua? Anak pertama. Pertama. Manika yang ngelola CCMW ini. Tau lah, kemudian tau monogel. Tahun berapa itu Pak? Boleh tau? Mungkin 5 tahun lalu gitu. Masa-masa monogel lagi dikenal orang. Mulai naik. Dan saya juga ingat di tahun itu sih sebenarnya. Iya kan? Jadi ya, sekarang sih ya. Sebenarnya kalau orang sudah 50 lebih, 60 gitu. Ya saya berusaha sih, I try to catch up with the era lah. Saya berusaha mengejar zaman yang terus berubah. Dengan mengupdate tadi itu Pak? Dengan mengupdate. Tapi saya harus juga sadar. Makin lama ini, kalau saya berkompetisi dalam ukurannya speed, kecepatan, pasti kalah. Ya, ya. Sama dengan fisik saya. Ya, ada batasnya. Tadi ada siang, ada malam ya. Betul. Ada pasanya dimana orang bisa power. Kalau saya tarung berlari, taruhan lari dengan anak-anak umur 20, ya nyar. Ya, in average saya kalah lah. Pasti kalah. Gak mungkin menang. Kalau speed. Kalau misalnya serapan, the way we adjust to the change. Bisa gak? Dengan anak-anak muda. Menurut saya, saya juga makin lama makin kalah. Menurut saya. Nah, yang dijual apa? Wisdom. Wisdom. Karena orang itu bisa menjadi tua. Ya, semua orang menjadi tua. Kalau masih hidup. Tapi menjadi bijaksana itu as a choice. Pilihan. Nah, kalau wisdom, belum tentu yang muda bisa dapat. Bisa lebih hebat dari saya. Karena lihat mataharinya. Lebih banyak. Lebih banyak. Saya lebih banyak. Dan saya percaya bahwa sekarang itu menjadi guru itu tidak harus menjadi tua. Saya juga harus belajar dengan anak-anak muda. Dengan anak-anak muda. Dengan generasi yang jauh di bawah saya. Dengan generasi yang seumur anak saya. Saya belajar banyak hal baru juga. Ya, harus terima. Apa yang nyata, Pak? Misalnya, pelajaran api ini? Yang nyata ya, baca monoko. Monoko tadi? Iya kan? Jadi update, Pak. Apa yang lagi high. Yang kedua, saya tugas di kereta api 5 tahun. 6 tahun lah, hampir 6 tahun. Terakhir. Itu sudah jarang sekali buka lab. Jarang sekali. Karena saya komen mimpin kereta api itu, 70-80% itu di lapangan. Ya. Jadi adminnya ada yang ngerjain. Oke. Kecuali saya perlu tanda tangan. Tugas di kabinet 5 tahun. Ya. Ya. Jarang sekali udah. Harus kirim email sendiri, apa. Ada lah, satu dua ya. Tapi ngetik apa, bikin spreadsheet lah. Iya, iya. Waktu setelah saya pensiun. Ngerjakan semua itu? Enggak. Kan mulai belajar lagi nih. Oke, iya. Minta tolong anak saya. Ajarin dong. Oh belajar dari situ. Makanya di Instagram saya juga. Saya belajar sama anak. Ini gimana sih caranya gini-gini. Ya harus terima. Enggak kehabisan waktu, Pak. Kayaknya kalau lihat Pak Jonan tuh saya ngerasa, ini Pak Jonan istirahatnya kapan ya? Nganggur. Nganggur. Apa kerjaan saya itu? Komisaris Unilever. Enggak heavy lah ini tugas-tugasnya ya? Enggak lah. Paling telepon atau Zoom. Sebulan paling dua kali, tiga kali paling banyak. Terus ya advice beberapa company lah. Itu. Sekarang karena Covid ya saya nggak travel. Ngurusin hidroponik. Ngurusin sosial. Baca. Ngobrol sama temen. Dan apalagi. Dan ruang untuk itu sekarang luas ya Pak? Iya. Dan banyak dipakai untuk hal-hal yang dianggap yang memberi manfaat. Dan tadi membagi lebih banyak ke orang lain. Iya. Ya. Gini lah. Kan. Selama masih. Lu kan. Gini. Tambah tua ini makannya tambah sedikit. Terus mau buat apa coba? Pak Jonan cukup hebat jaga feed. Lalu badan juga nggak berubah dari dulu. Olahraga atau apa? Ya. Saya sekarang nggak banyak ya. Mungkin hampir setiap pagi ya. Nggak setiap pagi. Enggak. Kalau hujan ya enggak. Kalau jalan di treadmill itu kan bosan ya. Iya itu-itu aja. Jadi jalan lah di sekitar rumah. Kadang sama istri jalan berdua. Pagi 30 menit sampai 1 jam gitu. Kayaknya nggak ada kenaikan dan penurunan berat badan. Oh turun. Turun Pak? Turun. Turun hampir 10% karena setelah pensiun. Karena dulu banyak duduk kan. Sekarang banyak jalan dan berat badan. Banyak jalan. Malah disyukuri dong Pak. Sangat syukur. Sangat bersyukur. Iya. Dan posisi-posisi yang sekarang di jalani Pak Jonan di fase ketiga hidup ini. Apa yang sebenarnya ingin Pak Jonan kemudian bagi lebih setelah yang Pak Jonan lakukan selama ini. Yang belum kesampaian dan ingin jadi sesuatu yang ini perlu saya lakukan. Saya sih nggak terlalu banyak muluk-muluk ya. Jadi saya berusaha banyak manfaat lah ya. Untuk orang lain gitu. Semampu saya. Bantu kiri, bantu kanan. Kecil-kecil ya semampu saya. Nah. Mungkin itu. Kalau passion ada, masih ada itu ya. Berusaha saya sharing tentang nilai-nilai hidup yang baik itu. Untuk anak-anak yang dititipkan oleh kehidupan ini kepada saya. Itu aja. Lainnya sudah nggak ada. Oke. That's it. Oke. Kalau untuk anak-anak. Ini sekali closing nih Pak ya. Kalau untuk anak-anak yang non biologis. Apa pesan Bapak? Apalagi menghadapi orang tua yang mungkin tidak se-ikhlas Pak Jonan ya. Kecemasan yang hilang. Tidak se-liberal. Tidak se-liberal. Itu bahas saya lebih tepat kan. Apa Pak pesannya? Pesan saya begini. Hidup itu jadilah diri sendiri. Be yourself. Karena saya yakin kalau kita satu hari sekarat. Kalau kita tidak pernah menjadi diri sendiri, itu kita akan menyesal. Karena tidak ada yang lebih bernilai daripada kehidupan itu sendiri yang dikasih oleh yang maha kuasa kepada masing-masing mahluk hidup. Kesadaran itu bisa diterapkan untuk orang tua membimbing anaknya biar anak menjadi dirinya sendiri secara jenuin. Kan ini katanya Khalil Gibran kan anak ini kan titipan aja. Orang tua adalah busur Pak ya. Iya. Anak itu anak-anaknya. Setelah dia melesat ya sudah? Sudah. Iya bisa sejauh. Betul. Baik Pak Jonan. Terima kasih. Ini luar biasa ini. Saya jadi kayak dapat kuliah sekaligus pengalaman spiritual. Karena kita banyak kesamaan ternyata Pak. Buku yang kita baca. Betul. Lalu pengalaman hidup yang Pak Jonan lalui. Ketung Pak Sofyan Jalil tadi. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya berharap ini bisa menjadi tidak hanya inspirasi tetapi juga membuat orang merasa, oh hidup itu harus dijalani seperti apa ya tergantung bagaimana kita mau menjadi. Betul. Dan tadi pesan Pak Jonan di terakhirnya be yourself. Menjadi diri sendiri. Menjadi otentik. Itu sesuatu yang kalau kita nanti berakhir atau sekarang, kalau kita tidak pernah menjadi otentik pasti kita akan menyesal. Karena memang garis itu memang buat kita menjadi otentik Pak ya. Iya. Dan posisi itu saya ucapkan terima kasih Pak Jonan untuk obrol-obrol ini. Saya yakin banyak ini harus digali tapi suasana sini membuat kita harus banyak rebahan. Enak ini Pak. Ya mumpung masih bisa santai kan. Dan kayaknya memang upaya kita untuk berbagi dalam suasana santai ini membuat orang mudah-mudahan santai juga Pak. Jadi menyerapnya lebih oke. Ya mudah-mudahan ada inspirasi sedikit-sedikit. Anfaatlah Pak yang jelas. Pasti orang akan mencari buku-buku tadi. Nah itu penting. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Gramedia masih nerbitkan itu. Iya. Saya juga gak menjumpainya lagi. Tapi saya masih punya Pak. Nanti kapan-kapan kalau saya kepengen saya pinjem lah. Oke Pak. Itu buku yang saya baca berulang-ulang sejak saya umur 20-an. Saya mengenal buku doa sang kata itu mungkin sampai hari ini itu lebih dari 30 tahun. Jadi ya. It's very inspiring ya. Ya banyak nilai-nilai yang hebat lah disitu. Oke. Thank you Pak Jenan. Makasih. Nah kita minum dulu nih Pak Jenan. Kayaknya kopinya pas nih ya. Pas hangatnya pas di leheran. This is plus one nih Pak ya. Long black. Iya. Butienen chapз Brown. So research. Boleh. 我們 creators. asleep. uk